Tapi kalau masalah curhat kayak capek karena lagi kejar setoran buat nikah, ya jadi mereka berdua memang lagi sedang kejar setoran sih untuk modal nikah. Oh iya, dari kemarin aku kan juga sempat ngobrol juga sama keluarganya kan, karena aku udah sempat main ke rumahnya juga, terus kemudian sempat ke Resto Bangular juga, ada keluarganya juga disana. Aku juga nanya gitu sama Bang Izar kan, sama Abah, sama Umi, kapan sih sebenernya gitu. Cuma memang Bang Izar kemarin langsung bilang, sebenernya kita kipu, hanya keluarga aja yang tahu. Nanti insya Allah ya teh, kalau nanti mendekati hari H pasti dikabarin, oh iya jangan lupa ya Bang kirim undangan, loh kalau tete mah jangan undangan, panitia, gitu. Makanya, wow, ya tersanjung lah, bahwa aku gak cuma dianggap sebagai, ya mungkin sebagai fans, tapi udah dianggap sebagai family, keluarga besar lain-lain. Oh iya, kalau masalah Februari atau gimana, sampai sekarang pun belum ada info sih gitu. Dan aku pribadi juga, sebenernya kan aku orangnya gak pernah mau kepo ya. Kalau belum ada kabar langsung dari pihaknya langsung, aku emang gak mau nyari-nyari tahu tuh paling gak mau. Pokoknya kita doain aja. Kalau memang mungkin benar Februari, ya aku harus siap-siap bikin kebayang nih. Kalau kado memang dari awal dimintanya buat ini ya, nyumbang lagu. Berapa lagu? Gitu. Udah sering, kalau berapa lagunya gak mention sih, cuma memang dari awal bahkan beberapa bulan yang lalu itu udah langsung nembak aku. Bahkan belum ada resmi di-publish ya, itu udah awal udah nembak aku nanti teteh nyanyi ya di acara. Gila nih? Oh iya, surprise ya gitu. Bahkan bisa diterima di keluarga besarnya. Kalau DD Lesti kan Alhamdulillah aku udah kenal dari lama ya, dari semenjak ngikutin DA gitu. Aku udah deket sama bapak ikunya, sama omnya juga ya. Jadi kemudian bisa masuk ke keluarga besarnya Bilar ya aku sebenernya gak nyangka. Tapi Alhamdulillah yang namanya silaturahmi itu kan bisa dimana saja dan dengan siapa saja. Kalau aku pribadi yang pasti ingin terus silaturahmi apalagi itu dengan idola aku ya. Kalau curhat enggak lah gitu. Cuma memang kan aku juga membatasi diri, aku juga aku paham lah mereka punya privacy gitu ya. Dan kalau pun diajak curhat kayaknya juga aduh nanti malah takutnya aku dikejar. Aku dikejar juga gitu. Yang pasti aku selalu mendoakan aja. Tapi kalau masalah curhat kayak capek karena lagi kejar setoran buat nikah ya gitu. Jadi mereka berdua memang sedang kejar setoran sih untuk modal nikah. Terima kasih. Bye.